Intro Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT Dimana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juala Bersama-sama kita telah dapat membaca dan melanjutkan Mulai dari ayat 45 pada surah Ibrahim Sampai dengan akhir surah Ibrahim Yaitu pada ayat ke-52 Menemudahkan atas segala ikhtiar, kesabaran, perjuangan Dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini Semoga Allah SWT membukakan fitur rahmat, marokat, dan hidayah Serta maafirohnya untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Nah baiklah Bapak dan Ibu sebelum bersama kita menelusuri pesan-pesan terbaru Melalui ayat-ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini Sebagaimana biasanya langkah baiknya apabila kita menelusuri sejenak Pesan-pesan yang kita dapati di dalam ayat yang telah kita baca pada hari kemarin Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang Pada ayat ke-42 kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan pesannya Dan janganlah kamu kira bahwa Allah mengabaikan apa yang dikerjakan orang-orang durjana Orang-orang yang zalim tetapi mereka ditangguhkan sampai pada suatu hari ketika mata mereka terbelalak Mereka berlari-lari dengan leher terjulur kepala mendongak mata tak berkedip Dan hati dan jantung mereka yang kosong Nah sehingga kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bagaimana Allah telah memberikan gambaran Kepada orang-orang yang berbuat zalim di dalam kehidupan ini Tidak saja mereka akan ditangguhkan sampai dengan pada suatu hari nanti mereka akan mendapatkan balasan Dari apa yang telah dilakukan Dimana digambarkan bagaimana kondisi mereka Yang pertama adalah kondisi mereka ketika itu dengan mata yang terbelalak ketakutan Kemudian mereka berlari dengan leher yang terjulur Kemudian yang ketiga dengan kepala yang mendongak Keempat dengan mata yang tak berkedip Dan kelima adalah jantung mereka Hati mereka yang kosong Mendapati atas apa yang akan ditimpakan kepada mereka Semoga dengan membaca ayat-ayat seperti ini Kita pun berlindung kepada Allah SWT Semoga kita dijauhkan Begitupun anak dan keturunan Sanak dan kerabat tetangga-tetangga kita semuanya Kaum muslimin dan muslimat Dari begitu beratnya Azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat kezaliman di dalam kehidupan ini Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam ayat ke-42 yang kita baca Saya ingin sekali pada pagi hari ini Mbak Ibu sekalang untuk melengkapinya Bahwa di dalam ayat ke-42 itu Kita mendapati kata tahsabanna Banyak sekali dalam bentuk lainnya dihadirkan untuk kita semuanya Dengan kata dasarnya adalah Berhitung Maka pada pagi hari ini saya ingin membacakan dari beberapa penelusuran Yaitu dengan menggunakan kata dasar yang sama Yaitu dalam bentuk Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21 Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga Padahal belum datang kepadamu Seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya pun berkata Kapan kah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya Pertolongan Allah itu dekat Begitupun di dalam ayat ke-142 pada surah Al-Imran Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantara kamu Dan belum nyata orang-orang yang sabar Begitupun dalam ayat ke-16 pada surah At-Tawbah Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad diantara kamu Dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah Rasulnya dan orang-orang beriman Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan Dan terakhir Dalam surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat ke-115 Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Sebagaimanapun kita bisa mendapati pula pada hari ini di dalam ayat 47 yang kita baca Sama dengan apa yang kita dapati pada ayat ke-42 menggunakan terminologi Maka di dalam ayat 47 Nah sehingga benar-benar Kalian tidak sesuatu yang kita perkirakan yang kita reka-reka Melainkan semuanya hanya berlandaskan semata kepada keimanan dan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak berhenti kita terus berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah baiklah bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati di dalam ayat ke-45 sampai dengan ayat ke-52 A'udhubillahiminasyaitanirrajimilismillahirrahmanirrahim Ayat ke-45 Ayat ke-46 Mereka sudah merencanakan berbagai tipu musrihat Tetapi tipu musrihat mereka sudah ada pada Allah Sekalipun tipu musrihat yang dapat menggerakkan gunung-gunung Ayat ke-47 Maka janganlah kamu kira Allah menyalahi janji-janjinya kepada Rasul-Rasulnya Sungguh Allah Maha Perkasa mampu mengadakan pembalasan Ayat ke-48 Ayat ke-48 Dan akan kau lihat orang-orang berdosa ketika itu terikat bersama-sama dalam belenggu Ayat ke-50 Pakaian mereka Dari cairan tir atau aspal dan api menutup muka mereka Ayat ke-51 Supaya Allah membalas setiap orang sesuai dengan usahanya Sungguh Allah sangat cepat dalam membuat perhitungan Dan ayat terakhir Inilah suatu pesan bagi manusia Biarlah mereka mengambil pelajaran daripadanya Dan biarlah mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang satu Dan biarlah orang yang arif dapat mengerti Saudakallahul azim Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firmannya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Betapa Allah sampaikan peringatan-peringatan luar biasa untuk kita semuanya Melalui ayat yang kita baca pada pagi hari ini Yaitu bagaimana sikap manusia Di tengah ketidakpercayaannya akan keberadaan Allah s.w.t Dan ketidakpercayaannya akan pesan-pesan yang telah Allah hadirkan melalui Nabi dan Rasul yang diutus yang terdapat pesan-pesan itu kemudian Dalam kitab-kitab suci ataupun melalui hadis dari Rasulullah s.a.w. Dan ketika kita menelusuri pesan yang terdapat pada N45 ini Disebutkan disini Dan kamu tinggal di tempat-tempat orang yang menganyaya diri sendiri Dan akan terlihat olehmu bagaimana kami memperlakukan mereka Dan kami jadikan beberapa tamsil bagimu Bahwa beberapa ulama menyampaikan bahwa Yang dimaksudkan dengan tinggal di tempat ini Tidak hanya diartikan secara fisik semata Yaitu ditinggal secara fisik bersama orang-orang yang melakukan kezaliman di dalam hidupannya Namun bisa diartikan pula berada dalam kelompok orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut Ataupun memiliki dan menerapkan nilai-nilai Yang diterapkan oleh orang-orang yang melakukan kezaliman di dalam kehidupannya Maka sehingga kalau saatnya kita mendapati Pesan yang terdapat di dalam ayat ini Dengan mengacu pula kepada Apa yang telah disajikan oleh para ulama dan mufasir kita Maka tiada lain yang bisa kita lakukan adalah Terus setiap hari dalam setiap satu-satuan waktu Kita melakukan muhasabah Untuk melakukan penghitungan dan penghisapan diri Nilai-nilai apasajakah yang sampai dengan saat ini Masih kita lakukan Ataupun menjadi nilai yang menjadi orientasi Ataupun menjadi sesuatu yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini Padahal nilai-nilai itu adalah Merupakan nilai-nilai yang ketika kita melaksanakannya Dan men-total actionkannya Melakukannya dalam kehidupan ini adalah Menghasilkan perbuatan-perbuatan Yang tidak disukai oleh Allah Dan sesungguhnya ketika kezaliman itu dilakukan Maka yang paling utama adalah Kezaliman terhadap diri sendiri Maka semoga wa'ibu sekalian Dengan apa yang kita dapati dalam ayat ini Apalagi ketika sama-sama kita mengingat Bahwa betapa banyaknya dalam Al-Quran Di antaranya Allah menyampaikan Maka sesungguhnya ketika kita berbuat dosa Ataupun nista itu Bukan Allah yang menzalimi kita Tetapi adalah kita sendiri yang menzalimi diri kita Atas perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu Sehingga menemudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Tidak ada lain kita terus beristighfar Dan begitu pun kita bisa mendapati Bahwa bagaimana dalam kehidupan ini Allah menggambarkan di dalam ayat 46 Sebagian anak manusia boleh jadi Begitu mengedepankan segala sesuatu Yang melekat di dalam dirinya Apakah hal itu berupa ilmu pengetahuannya Ataukah kekayaannya Ataukah kekuatannya Ataukah kroni-kroninya Dan nilai-nilai yang mereka jadi Yang mereka jadikan landasan Di dalam mereka menelusuri kehidupan ini Dan mereka begitu merasa pintarnya Seakan-akan bahwa Mereka lah yang mengatur kehidupan ini Dan Allah menegaskan di dalam ayat ini Bahwa sesungguhnya Sampai seberapa jauh manusia bisa Mengandalkan segala kepintaran Ataupun kekuasaannya itu Toh pada akhirnya Suka atau tidak suka Mereka akan mengikuti Segala ketentuan yang telah hadirkan Dari apa yang telah Allah rencanakan Sebagaimana pula kita bisa mendapati Dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Bahwa betapa banyaknya Contoh-contoh yang telah dihadirkan Di seputar kita Baik dari apa yang kita telusuri Melalui pesan-pesan Dan kisah yang disajikan Di dalam Al-Quran Ataupun kitab-kitab suci lainnya Yang terdahulu Namun sesungguhnya hal ini pun Bisa kita dapati juga Di dalam kehidupan kita sekarang ini Bahwa bagaimana pada akhirnya Kesudahan daripada orang-orang Yang demikian Merasa sombongnya Di dalam kehidupan ini Merasa bahwa bisa Merancang dan merencanakan Segala sesuatu Pada akhirnya Ketentuan dan ketetapan Allah Jualah yang akan berlaku Dan begitu kita bisa Mendapati bahwa Bagaimana Allah Mengingatkan kembali Janganlah kamu kira Allah menyalahi janjinya Kepada Rasul-Rasulnya Sungguh Allah Maha Perkasa Mampu mengadakan Pembalasan Nah tentunya Sama-sama kita mendapati Baik ibu sekalian Yang diramati Allah Dari apa yang telah Allah sajikan Dan Allah sampaikan Termasuk di dalamnya Perlindungan dan kemuliaan Yang diberikan Kepada para nabi dan Rasul Dan orang-orang yang betul-betul Sungguh-sungguh berjuang Di jalan Allah Kita bisa mendapati kini Walaupun mereka secara fisik Telah tiada Namun kemuliaan Terus Allah hantarkan Kepada mereka Menjadi contoh Dan teladan Sampai dengan akhir Kehidupan di muka bumi ini Dan dimana pada saat itu Allah menyampaikan Peringatan bagi kita semuanya Suatu hari Bumi akan diganti Dengan bumi yang lain Demikian juga langit Dan manusia akan ditampilkan Di hadapan Allah Maha Esa Maha Perkasa Nah kita bisa mendapati Bahwa Bagaimana Ayat ini dijelaskan Bahwa pengertian Bahwa Allah akan Mengganti Bumi ini Dengan bumi yang lain Bisa dalam artian bahwa Secara fisik Betapa mudahnya Bagi Allah Untuk menghapuskan Satu bumi Dan kemudian Allah ciptakan kembali Bumi yang baru lagi Namun Beberapa Mufasi dan para ulama Mengajak kita Berfikir pula Bahwa Ketika yang dimaksudkan Di dalam ayat ini Bukan hanya Dalam pengertian Secara fisik Itu bumi akan Diganti dengan bumi yang baru Namun Tatanan kehidupan ini Sebagaimana kita Dapati terus Berubah Dari waktu Ke waktu Bahwa Segala sesuatu Yang menghiasi bumi ini Bisa Allah Rubah setiap saat Boleh jadi Pada satu ketika Allah berikan Kemakmuran yang Luar biasa Kepada sebuah Wilayah Kepada sebuah Negeri Betapa mudahnya Kemudian Allah Bisa merubah Wajah Daripada negeri itu Ataupun Sebaliknya Boleh jadi Kita bisa mendapati Ada negeri Yang kering Kerontang Yang mengalami Kemisikan secara materi Namun ternyata Ketika Allah ingin Merubahnya Ternyata di dalam Bumi itu sendiri Terkandung Banyak sekali Ternyata bahan-bahan Galian Yang kemudian Menghantarkan Kepada kemakmuran Yang luar biasa Kepada negeri Dan bangsa Itu sendiri Namun Para mufasi Dan para ulama Mengajak pula Untuk kita semuanya Menyikapi Terhadap apa-apa Yang disajikan Di dalam ayat ini Adalah bagaimana Kita merefleksikannya Kepada setiap Diri dan Pribadi kita Maka ketika Allah akan Mengganti Bumi ini dengan Bumi yang lain Bukankah Kita sendiri Adalah merupakan Bagian daripada Penduduk bumi ini Maka ketika Kita ingat Bahwa bagaimana Allah menyampaikan Pu'an fusakum Wa ahlikum Nara Maka periharalah Dirimu dan Keluargamu Dari azab Api neraka Maka pesan Yang terhadirkan Di dalam ayat ini Bahwa kita memiliki Kekwajiban Untuk menjaga Diri kita Dan keluarga Kita semuanya Dalam pengertian Adalah Menjaga Untuk terus Berupaya Semakin meningkatkan Kualitas keimanan Dan ketakwaan Kita kepada Allah Maka ketika Kita terus Berusaha Berjuang Untuk meningkatkan Kualitas diri ini Sebagaimana Allah pula Menyampaikan Allah tidak akan Merubah Nasib suatu kaum Sampai dengan mereka Merubah Diri mereka sendiri Maka sesungguhnya Ketika setiap Diri kita Kelompok kita Masyarakat kita Terus berupaya Meningkatkan Kualitas kehidupan kita Menjadi kehidupan Yang baru Yang berlandaskan Kepada nilai-nilai Yang mulia Sebagaimana Telah diajarkan Dan ditutun oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dicontoh Dan diteladankan Oleh para nabi Dan rasul Maka insya Allah Kita pun kemudian Akan mendapati Kehidupan yang baru Dan itulah kehidupan Yang dicita-citakan Yaitu kehidupan Yang bahagia Bukannya secara fisiknya Namun Itulah Negeri yang bahagia Sejahtera Kemudian Gemah Dipah Lohjinawi Sebagaimana Yang disampaikan oleh Para leluhur kita Bahagia Bukan hanya secara fisiknya Tetapi Kedamaian Allah hadirkan pula Dalam silaturahim Yang terbangun Di dalam komunitas Masyarakat Itu sendiri Dan kemudian Bapak dan Ibu Yang dirahmat Bagaimana pula Menariknya ketika Allah mengiakan Dan akan kau Lihat orang-orang Berdosa Ketika itu Terikat bersama Dalam Belenggu Pakaian mereka Dari cairan Aspal Dan api Menutupi Muka mereka Maka menariknya Ketika kita Mendapati bahwa Bagaimana Para ulama Dan Fasir pula Melihat Bahwa yang disampaikan Dalam ayat ini Bukan hanya Peringatan Terhadap Situasi Dan kondisi Setelah kita Nanti Meninggal dunia Dan berada Dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Sesungguhnya Ayat ini pun Adalah Perlu menjadi Perhatian Secara Seksama Bagi kita Yang masih Allah izinkan Menjalani kehidupan ini Ketika disebutkan Disini bahwa Mereka Terikat Bersama Dalam Belenggu Maka Tentunya Keterikatan Dalam Belenggu Ini Diartikan Pula Bahwa Nilai-nilai Apa Sesungguhnya Yang mereka Jadikan Nilai Pokok Yang melandasi Kehidupan Mereka Dan ketika Mereka Memiliki Nilai-nilai Tertentu Dan kemudian Mereka Begitu Setianya Menerapkan Nilai Itu Seakan-akan Mereka Tidak Bisa Keluar Lagi Pada Nilai Yang Mereka Anud Yang Mempengaruhi Pula Kualitas Tindak Dan Perilaku Mereka Di dalam Hidupan Maka Itulah Sesungguhnya Mereka Terbelenggu Sebelum Mereka Terbelenggu Dalam Hidupan Akhirat Yang Sebagaimana Disajikan Di dalam Ayat Ini Nah Menemudah Bapak Dan Ibu Yang Diramati Allah Kita Terus Melaksanakan Membaca Istighfar Mua Ampun Pada Allah Subhanahu Agar Kita Dilepaskan Dari Belenggu Dari Persepsi Persepsi Kehidupan Yang Membuat Kita Tidak Merdeka Batin Ini Tidak Merdeka Batin Ini Dalam Berinteraksi Secara Segala Persepsi Persepsi Yang Membuat Kita Tidak Bisa Bergerak Secara Luasa Sesudah Fitrah Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Semuanya Alastubirobbikum Itulah Elah Tanyakan Kepada Kita Semuanya Di Alam Ruh Bukankah Aku Ini Adalah Tuhan Mua Alu Bala Syahid Dan Bahwa Kita Semuanya Sudah Bersaksi Dan Menyaksikan Bahwa Allah Sesungguhnya Tuhan Yang Tidak Hanya Menciptakan Kita Tetapi Allah Yang Telah Memberikan Peta Jalan Bagi Kita Semuanya Nah Sehingga Mudah Mudah Kita Terhindar Dari Kelompok Orang Yang Terbelenggu Dengan Segala Nilai Duniawi Kita Lupa Sesungguhnya Yang Perlu Kita Jalani Dalam Kehidupan Ini Adalah Sesuai Dengan Peta Jalan Yang Telah Allah Berikan Bagi Kita Semuanya Dan Begitupun Menariknya Ketika Penggambaran Buah Pakaian Mereka Terbuat Dari Cairan Asfal Dan Api Menutupi Muka Mereka Maka Sepatutnya Ayat Ini Menjadi Peringatan Bersama Bagi Kita Bahwa Bukankah Cairan Asfal Adalah Merupakan Sesuatu Yang Mudah Sekali Terbakar Dan Bahkan Secara Fisik Pun Tentunya Tidak Baik Warnanya Hitam Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Ingin Menelumuri Tubuhnya Dengan Cairan Asfal Itu Sendiri Apalagi Disini Disebutkan Dan Api Menutupi Muka Mereka Maka Sebelum Kita Memperhatikan Bahwa Ayat Ini Bagaimana Gambaran Nanti Orang-orang Yang Mendapatkan Hukuman Dan Azab Serta Balasan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Semoga Ayat Ini Menjadi Peringatan Bersama Bagi Kita Bapak Dan Ibu Cairan Tir Ataupun Kita Memohon Kepada Allah Kita Tidak Termasuk Di Dalam Kategori Ini Terutama Boleh Jadi Wah Ibu Sekalian Hati Kita Gampang Sekali Terbakar Di Dalam Hidupan Ini Dan Kemudian Dikarenakan Terbakarnya Hati Kita Boleh Jadi Akan Menghadirkan Kemudian Wajah Kita Yang Menjadi Kusam Kemudian Bukankah Kita Mendapati Istilah Dalam Kedupan Kita Sehari Merah Padam Gambaran Daripada Api Sesungguhnya Maka Ketika Hati Kita Mudah Terbakar Mudah Terpengaruh Oleh Situasi Dan Kondisi Yang Boleh Jadi Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inyinkan Yang Kita Rencanakan Maka Kemudian Emosi Pun Boleh Jadi Tidak Tertahankan Di Sana Maka Semoga Kita Terus Berlatih Dalam Kedupan Ini Agar Nanti Dalam Kedupan Akhirat Kita Sudah Terbiasa Dalam Artian Bahwa Bagaimana Jangan Sampai Kita Menjelendangkan Pakaian Apalagi Disini Kita Mendapati Sarobi Luhum Sarobi Luhum Disini Digambarkan Adalah Pakaian Yang Berlapis Lapis Pakaian Berlapis Lapis Yang Kemudian Dengan Siraman Air Asfal Itu Menjadi Pakaian Pakaian Yang Mudah Yang Mudah Terbakar Nah Sehingga Kita Tidak Menyimpan Persepsi Apalagi Berburuk Sangka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Mudah-mudahan Dengan Hati Yang Lapang Kemudian Allah Hadirkan Pula Keberjernihan Dalam Hati Kita Terus Berbaik Sangka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Pada Akhirnya Kita Bisa Mendapati Dalam Dua Ayat Terakhir Bagaimana Allah Menjanjikan Ketika Kita Bisa Melewati Atas Apa Yang Telah Peringatkan Yang Berlaku Pada Sebagian Dari Bahad 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 Allah Yang Terdapat Pada Ayat 45 Sampai Dengan Ayat 50 Maka Allah Menutup Surah Ini Dengan Supaya Allah Membalas Setiap Orang Sesuai Dengan Usahanya Sungguh Allah Sangat Cepat Dalam Membuat Perhitungan Inilah Suatu Pesan Bagi Umat Manusia Biarlah Mereka Mengambil Pelajaran Daripadanya Dan Biarlah Mereka Yang Tahu Bahwa Dia Adalah Tuhan Yang Satu Dan Biarlah Orang Yang Arif Dapat Mengerti Nah Untuk Mengimbangi Atas Apa Yang Kita Dapati Di Dalam Ayat 45 Sampai Dengan Ayat 50 Pada Pagi Hari Ini Bagaimana Gambaran Ataupun Balasan Yang Diberikan Kepada Orang Orang Yang Melakukan Kezaliman Di Dalam Kehidupannya Maka Saya Ingin Sekali Pada Pagi Hari Ini Dengan Mengambil Terminologi Yang Kita Dapati Di Awal Ayat 51 Yaitu Agar Allah Bisa Membalas Maka Dengan Kata Yaj Ziyah Yaitu Merupakan Awal Katanya Kita Bisa Mendapati Dalam Al-Quran Dalam Surah Yunus Ayat Keempat Pada Surah Ke Sepuluh Hanya Kepadanya Kamu Semua Akan Kembali Itu Merupakan Janji Allah Yang Benar Dan Pasti Sesungguhnya Dialah Yang Memulai Penciptaan Makhluk Kemudian Mengulanginya Menghidupkannya Kembali Setelah Berbangkit Agar Dia Memberi Balasan Kepada Orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Kebajikan Dengan Adil Sedangkan Untuk Orang Kafir Disediakan Minuman Air Yang Mendidih Dan Siksaan Yang Pedih Karena Kekafiran Mereka Begitupun Dalam Ayat Ke 51 Pada Surah Begitupun Pada Ayat Ke 45 Dalam Surah Ke 30 Agar Allah Memberi Balasan Agar Allah Memberikan Balasan Pahala Kepada Orang Beriman Dan Mengerjakan Kebajikan Dari Karunianya Sungguh Dia Tidak Menyukai Orang Orang Yang Inkar Atau Orang Yang Kafir Ayat Ke 24 Pada Surah 33 Lihat Ziyallahu Sadiqin Dan Agar Allah Memberikan Balasan Kepada Orang Yang Benar Itu Karena Kebenarannya Dan Mengazab Orang Munafik Jika Dia Kendaki Atau Menerima Taubat Mereka Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Dan Begitupun Dalam Surah 34 Ayat 4 Agar Dia Memberi Balasan Kepada Orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Kebajikan Mereka Memperoleh Ampunan Dan Rezeki Yang Mulia Yaitu Surga Ayat 14 Pada Surah 45 Katakanlah Kepada Orang Orang Yang Beriman Hendaklah Mereka Memaafkan Orang Orang Yang Tidak Ikut Hari Hari Allah Karena Dia Akan Membalas Suatu Kaum Sesuai Dengan Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Dan Kemudian Terakhir Dan Milik Allah Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Dengan Demikian Dia Akan Memberi Balasan Kepada Orang Yang Berbuat Jahat Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Kerjakan Dan Dia Akan Memberikan Balasan Kepada Orang Yang Berbuat Baik Dengan Pahala Yang Lebih Baik Yaitu Surga Nah Inilah Bapak Dan Ibu Yang Di Rahmat Allah Masih Banyak Lagi Bagaimana Allah Memberikan Gambaran Balasan Apa Yang Diberikan Kepada Orang Beriman Dan Terus Memelihara Apal Kebaikan Di Dalam Kehidupannya Dan Pada Akhirnya Kita Mendapati Dalam Ayat Terakhir Inilah Suatu Pesan Inilah Pesan Bagi Seluruh Umat Manusia Dan Sebagaimana Kita Dapati Dalam Ayat Ini Bahwa Para Nabi Dan Rasul Hanya Ditugaskan Untuk Menyampaikan Pesan Semata Kepada Umat Manusia Dan Selebihnya Hanya Allah Yang Bisa Memberikan Hidayah Kepada Siapa Yang Dikendakinya Demikian Bapak Dan Ibu Yang Sama-sama Dapat Kita Terusuri Dan Kita Sampaikan Di Dalam Bersama-sama Kita Membaca Ayat 45 Sampai Dengan Ayat 52 Pada Pagi Hari Surah Ibrahim Menemudahan Segala Pesan Yang Kita Dapati Dalam Ayat Ini Dan Terutama Segala Contoh Dan Keteladanan Yang Kita Dapati Dalam Kehidupan Nabi Ibrahim Bahwa Bagaimana Allah Telah Mengutus Nabi Ibrahim Tidak Hanya Kepada Kaumnya Tetapi Menjadi Sebuah Pembelajaran Bagi Kita Semuanya Bahwa Begitu Sarat Dan Padatnya Kehidupan Nabi Ibrahim Bagaimana Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Bagaimana Perjuangan Nabi Ibrahim S.A.W. Di Dalam Menyampaikan Pesan Da'wah Yang Begitu Berat Kepada Orang Tuh Tuhannya Dan Bagaimana Nabi Ibrahim Pud Menyampaikan Pesan Kepada Pemimpin Pada Negaranya Namrud Dan Bagaimana Pula Kesabaran Dan Ibrahim Dan Bagaimana Pula Sepatutnya Kita Mendalami Lagi Bagaimana Esensi Daripada Pembelajaran Keikhlasan Yang telah Diajarkan Melalui Peristiwa Nabi Ibrahim Kemudian Putranya Ismail Dan Siti Hats Istrinya Siti Hajar Dan Kemudian Bagaimana Kemudian Kita Bisa Mendapati Bagaimana Sikap Keluarga Nabi Ibrahim Dan Terutama Dari Istrinya Sendiri Ketika Nabi Ibrahim Harus Meninggalkan Siti Hajar Di Mekah Yang Kering Dan Kerontang Bersama Putranya Nah Bagaimana Ibu Sekalian Yang Di Ramatul Bajaknya Pesan-pesan Keteladanan Yang Bisa Kita Dapati Dari Nabi Ibrahim Menemudah Setiap Kata Dan Ayat Yang Kita Baca Di Pagi Hari Ini Terus Menjadi Cara Kita Merundukkan Hati Kita Di Adapan Allah Malu Kita Dan Mohon Ampun Kita Kepada Allah Atas Segala Perbuatan Kesalahan Dosa Dan Maksud Kepada Allah Yang Telah Kita Lakukan Pada Hari Kemarin Dan Hari Sebelumnya Semoga Allah Memaafkan Kita Mengampuni Kita Sebelum Nanti Kita Kembali Kepada Allah Dan Semoga Setiap Huruf Setiap Kata Dan Kita Baca Di Pagi Hari Ini Allah Membukakan Pitu Rahmat Barakah Dan Hidayah Untuk Kita Semuanya Amin Ya Rabbal Alamin